Intro Ya, kalau kemarin kita sudah lihat itu Vendor Player Jazzmaster yang model terbaru Maka sekarang yang gue pegang adalah Tokai Japan Silverstar AJM 140 Apa itu? Ini adalah versi Jazzmaster dari merek Tokai Lu bisa lihat secara bentuk ini sama persis ya Gak ada bedanya Bahkan gue rasa ini Untuk bodinya, routingannya itu 99,99% presisi dan sama dengan Vendor Jazzmaster Gak ada bedanya Nah Yang membandingkan ini dengan Vendor Player Jazzmaster kemarin adalah Satu, dia ada di time circuit Berarti seharusnya kita tidak membandingkan ini Dengan Vendor Jazzmaster itu Tapi kita harusnya membandingkan ini dengan Vendor Vintera Yang juga Vinter Jazzmaster kalau gak salah harganya di angka 17-an juta juga 16 atau 17 Harga kita ini adalah Gue ulang, harga Tokai AJM 140 Silverstar Itu adalah di harga 15.800.000 Mereka di Jepang 15.800.000 Sedangkan Vintera ada di sekitar angka 16-17 juta Meksiko Jadi gak jauh beda tuh Sama-sama memiliki rhythm circuit Perbedaannya cuma karena adalah yang Vintera itu gak ada barangnya Diterpaksa lah kemarin kita pakai Player Jazzmaster sekedar untuk bahan perbandingan Tapi seharusnya lawannya ini adalah Vintera Vintera Jazzmaster 60 Nah, untuk rhythm circuit ini sendiri Gue rasanya gak usah banyak dibahas lah ya Ini semuanya sudah tahu gunanya untuk apa Kalau di bawah kan dia masuk ke sini Ya, kontrol panelnya di sini kan Volume dan tone Sama 3-way suite ini Untuk lu ngatur kondisi pickup Begitu lu geser ke atas Lu ngatur dari sini nih Tapi ini hanya berlaku untuk Neck pickup aja ya Jadi volume dan tone Artinya lu bisa ada dua Ada dua preset Yang pertama lu di rhythm circuit Kedua di lead circuit Untuk neck pickup yang bisa lu setel Ya, misalnya di sini lu setel tone-nya mati tall Jadi artinya sound-nya mendem Di sini lu buka mentok tone Jadi tone-nya itu adalah prideful Ya, nah walaupun sebenarnya itu gak banyak gunanya Ya, terutama untuk para pemain hantam keras Itu gak banyak gunanya Tapi bagi sebagian orang Mungkin Mungkin atau mudah-mudahan Atau disinyalir Ada gunanya Maka diadakanlah fitur-fitur itu Pada tahun 1960-an Ya, setelah tahun 2000-an Mungkin ditemukan tidak ada gunanya Tapi walaupun tidak ada gunanya Karena kita mengacu pada gitar-gitar vintage Maka tetap diadakan Untuk apa? Untuk memori dan kenangan-kenangan indah Bahwa di tahun 1960-an Pernah diciptakan model seperti ini Yang ternyata 40-50 tahun kemudian Gunanya tidak ada Karena kita dalam membeli sebuah barang Jangan selalu memikirkan Apa fungsinya? Apa gunanya? Jangan! Itu pemikiran tahun 1931 Di tahun 2020 Kita membeli sebuah barang Kita pikirkan Koleksi Membeli Memiliki Bukan apa gunanya Banyak barang yang kita beli Tidak ada gunanya Sama sekali tidak ada gunanya Tapi kita beli Kenapa? Karena kita suka Ya, jadi perlu dipahami itu Bahwa tidak semua fungsi-fungsi ini terpakai Tapi yang penting Ada Mengenai dipakai itu tidak dipakai Itu tidak penting sama sekali Nah, untuk bodinya apa? AJM 140 ini bodinya elder Body elder Fingerboardnya Bukan Paufero Tapi ini Indian Rosewood Makanya bisa lihat Ini hitam dan Menurut gue Seindah-indahnya Paufero Tidak bisa menyayangi keindahan Daripada Rosewood Ya Gelap Dengan garis-garis merah Yang tegas Kalau tadi Fender Player pakai Satin finish Di matel neck belakangnya Dia pakai glossy Vintero juga glossy Ya Jadi seharusnya Lawan ini Vintero Kalau secara kerapian Nanti kita bisa bandingkan Habis sekarang gue mau ngomong yang ini dulu Secara kerapian Buatan Jepang Sulit dicari celanya Karena hampir 100% sempurna Ya Hardware semua full gotoh Ini juga sama Dia pakai model roller Jadi artinya senar gak gampang out Ya Kalau ini model garis-garis yang zaman dulu itu kan out terus Ini gak out Jadi pakai senar 10 ini aman Pick up Dia pakai Tokai JM MK3 Ya JM apa sih katanya Kalau gue kadang-kadang sendiri JM ya mungkin Jazzmaster Ya Jadi JM MK3 Jepang Hapir semua full gotoh Jepang Lakang Tunernya gotoh Jepang Model vintage Seperti Vintero Bukan seperti player yang model bulat-bulat tadi itu Ya Ini matching headstock Ya Lo bisa lihat Matching headstock Jadi kalau gue lihat Ya Silver Star ADM 140 ini Memang sepertinya Dia mengacu kepada Jazzmaster Tahun 1960-an Kenapa? Karena dia matching headstock Ini ada di Jazzmaster 1960-an ya Yang menggunakan matching headstock Seperti ini Radius sama-sama 9,5 22 fret Dan Ini Big headstock Tuh liat Big headstock Makanya dinamakan Silver Star Karena kalau Gold Star itu kan seperti Setiapnya Strut Strut ya Strut Gold Star Tele 80-an sekian Seperti yang dimiliki oleh John Mayer ya Nah kalau ini Bentuk-bentuk Shape gede gini Dinamakan Silver Star Pada Gitar Tokar Silver Star Dengan tipe AJM 140 Semua kontrolnya Kalau gue pegang Smooth Khas Jepang Gak ada yang nyangkut Gak ada yang kotor Gak ada yang kasar Mantep semua Lu bisa lihat detailnya Sambungan neck Semuanya Fretboard Ya 15,8 juta Menurut gue Harga itu adalah sangat murah Karena Jazzmaster itu Umumnya memang harganya di atas Strut dan Tele Itu adalah umumnya Nah Sony seperti apa? Ya karena pick up nya Model soft bar seperti ini Sony tentu adalah khas seperti P90 Tapi kita dengar Pada video berikut ini Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton